25 is the number that comes to mind Tak henti-hentinya kebahagiaan dilihatkan oleh pasangan yang baru saja menikah pada tanggal 25 September kemarin Mereka adalah Ivan Fadila dan Sarni Prosesi akat dan resepsi yang digelar secara megah di Masjid Azikra Sentul Bogor tersebut Membuat ayah dari Feral Bramasta dan Atala Noval tersebut menetapkan hatinya dengan wanita yang sudah dikenal 1,5 tahun Setelah prosesi ijab kobol selesai, Ivan yang sudah resmi menjadi suami dari Sarni menceritakan kebahagiaannya kepada awak media Alhamdulillah perasaannya bahagia Ternyata dari lembaran hidup ini bisa ditutup dengan kebahagiaan, kenyamanan, mudah-mudahan bisa sampai akhir hayat nanti Alhamdulillah yang akad nikah kali ini benar-benar lega, lapang dan tidak ada sedikit pun grogi atau nervous Karena memang selama ini kita menjalankan hubungan kita itu seperti apa adanya saja gitu loh Jadi gak mungkin gak dibuat-buat, harus begini, harus begitu Ya udah jalan aja gitu loh, jadi sepertinya tidak ada beban gitu loh saat ini Mas Kawin kebetulan tanggal 25 ini akad nikahnya dilakukan jadi kebetulan kita buat ngikutin angka pernikahan 25 gram juga Di momen yang sangat berbahagia seperti ini, Ivan Fadila pun menceritakan awal pengalamannya bertemu dengan Sarni Dan Sarni pun menunturkan alasan apa yang membuat wanita usia 31 tahun tersebut menerima pinangan Ivan Fadila Lalu, apa yang sudah dipersiapkan oleh Ivan dan Sarni untuk melakukan bulan madu bersama Dan apakah sudah direncanakan langsung mempunyai momongan? Prosesnya dia kenal satu setengah tahun yang lalu, itu kebetulan mitra kerjanya, kita mitra kerja disitu Beberapa kali ketemu rapat dan akhirnya kenalan ya berlanjut sampai sekarang Alhamdulillah Sekarangnya baik, yang pasti dia lebih dewasa daripada saya, yang insya Allah bisa membuat saya lebih nyaman Ya insya Allah, apapun yang diberikan itu jadi berkah, tapi kalau bisa perempuan insya Allah, karena belum punya ya, akan sangat bahagia Saya tidak punya target, saya ingin memiliki beberapa anak sedikasinya dan sesehat Karena kesibukan masing-masing, besok pun kita sudah ada agenda, jadi mungkin sementara waktu ditunda Tapi nanti kalau ada rejeki, insya Allah pengennya ajak anak-anak umroh malahan Prosesi ekat nikah dan resepsi yang dilaksanakan pada hari Minggu kemarin ini Sepertinya tidak dihadiri oleh mantan istri dari Ivan Fadila, yaitu Fana Melinda Dan seperti yang kita ketahui, Ivan Fadila yang saat ini sudah sangat sibuk bekerja di salah satu instansi negara di kawasan Bogor Apakah Ivan dan Sarni lebih memilih untuk tinggal bersama di Bogor? Diundang, diundang kebetulan malah undangan anak-anak yang bawa, yang nyampaikan juga sudah sampai diundang Mungkin saya enggak tahu, mungkin disibuk Akan tinggal kebetulan bisa di Bogor, bisa di Jakarta tergantung Jadi kita sudah sampaikan ke anak-anak, tidak ada yang berubah dari hubungan ini Apa yang anak-anak kebetulan masih sekolah dan aktivitas di Jakarta, kita akan di Jakarta Nanti di saat anak-anaknya mungkin lagi aktivitas sama mamanya, ya mungkin kita ke Bogor Bukan hanya Ivan Fadila dan Sarni yang berbahagia pada hari itu Sang anak pun, Feral Bramasta dan Atala Naoval tentunya merasakan hal yang sama Melihat ayahnya bersanding dengan wanita yang dipilihnya Dan kakak Bradik ini pun menceritakan seberapa jauh mereka mengenal sosok Sarni Lalu, apa yang membuat Bunda Fena tidak datang ke pernikahan ayahnya? Udah lama nggak ngeliat Papa bahagia, sebahagia hari ini Jadi tadi aku juga ikut merasakan kebahagiaan Papa Kalau kenal sih belum kenal banget ya, karena kita juga baru ketemu beberapa kali Bahkan juga sama keluarganya baru ketemu tuh sekarang, sama orang tuanya gitu Jadi ya hari ini kita inilah bonding Keliatannya orangnya baik sih dan gampang lah untuk bonding dan akrab Keluarganya lagi ke Dapil Semalam baru ketemu Ya nggak, ini baru pagi ini Ya dia nyampein juga Pokoknya dia doain terbaik juga lah buat Papa